Terima kasih, Bu Linawati. Hari ini saya ingin menyapa kembali saudara dan saudariku yang tergabung di dalam Love Praying Family. Spesial hari ini saya merasa senang boleh berjumpa kembali dan menyapa saudara dan saudariku yang terkasih sejak lama, sudah lama tidak muncul di LPF. Dan kali ini dalam nada sukacita ini saya ingin berbagi renungan sebut dalam tema beribadah dengan sukacita. Latar belakang saya mengambil tema ini kenapa beribadah dengan sukacita, karena beberapa kali ketika saya merayakan Ekaristi, mengikuti Ekaristi, bahkan selama saya liburan, saya pergi ke beberapa tempat, kebara gereja, ke tempat ziarah, saya melihat memang banyak orang berdatangan untuk melaksanakan ibadah atau ibadat atau doa pribadi, devosi, atau apapun itu bentuknya. Tetapi ada satu hal yang memprihatinkan yang saya lihat selama ini bahwa ibadah itu belum mendasar atau belum berakar kuat dalam kebutuhan, tetapi seperti sebuah oportunitas, bahkan sebuah cara untuk mencari refreshing atau mencari penghiburan di dalam diri. Artinya ibadah bukan menjadi hal yang prioritas di dalam hidup, melainkan hanya hal sekunder atau hal-hal yang sampingan. Jika dibutuhkan, ya dibuat. Jika tidak dibutuhkan, tidak dibuat. Berbeda dengan pemahaman ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dalam teks Masmur Masmur 100 ayat 1 sampai selesai, sampai 5, kalau tidak salah. Di sana kita akan mendengar bersama bagaimana sebenarnya ibadah itu dibuat. Untuk apa ibadah itu dibuat. Dan mengapa manusia memerlukan ibadah itu. Lalu efeknya apa, dampaknya apa kepada orang yang melaksanakannya itu. Mari saya ajak saudara dan saudariku yang terkasih sejenak untuk kita mendengar tentang Masmur 100 ini, bagaimana pujian kepada Tuhan di dalam ibadah Israel. Kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan ini. Pembacaan dari Masmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak sorelah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita umatnya. Dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu-pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetianya tetap turun-temurun. Kemuliaan belah Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Next Pak Khusnian. Ada empat hal yang ingin saya bagikan pada malam hari. Hari ini untuk kita semua. Yang pertama tentang apa itu ibadah. Arti ibadah. Kalau orang tidak memahami tentang apa itu beribadah, maka orang tidak tahu apa yang dilaksanakan di dalam ibadahnya itu. Atau kebutuhan apa yang harus dibuat sehingga dia melaksanakan ibadah itu. Dalam Masmur yang berjumlah lima. Ada lima ayat ini. Menekankan yang pertama di dalam ibadah itu. Dalam arti ibadah itu sebagai sebuah pujian. Sebagai sebuah syukur. Dan juga menjadi wakil atau menjadi ekspresi dari terima kasih manusia kepada Tuhan yang menciptakan. Kita bisa fokus pada ayat yang kelima. Dikatakan alasan kenapa orang beribadah adalah sebab Tuhan itu kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Baik kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sejak manusia diadakan di dunia, sejak kita ada di dalam dunia, kebaikannya itu terus beruntun di dalam hidup kita. Bahkan kalau kita ingat dalam Yeremia 1 ayat 6 dikatakan, sebelum kita dijadikan Tuhan sudah mengenal kita. Dan bahkan Tuhan sudah memilih kita, memberikan kita tugas untuk melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan atau tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Setiap kita, saudara dan saudariku yang terkasih, yang hadir di dalam dunia ini, yang mengalami kehidupan ini, memiliki tugas tertentu yang Tuhan sudah berikan. Maka Tuhan mengajak kita yang pertama-tama untuk mengenal lebih dahulu tentang Dia yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami kehidupan ini. Dan Mas Muri itu menemukan yang pertama bahwa manusia hadir di dunia itu karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan. Oleh karena itu, manusia hendaknya bersyukur karena Dia ada di dalam dunia ini. Karena Dia dihadirkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan kesetiaan Tuhan itu turun-temurun. Bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada generasi-generasi berikutnya. Mungkin kita bisa berefleksi bersama, saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana perjalanan hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Mulai dari nenek moyang kita, mungkin kalau masih mendengar cerita-cerita dulu, lalu nenek-nenek kita, lalu bahkan sekarang yang kita alami, dan mungkin yang sudah memiliki cucu, bagaimana perkembangan hidup. Memang ada pasang surut. Kesedihan, berganti kegembiraan, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita tidak mengerti bahwa dibalik semuanya itu, dibalik seluruh peristiwa kehidupan itu, selalu berakhir dengan kasih setia Tuhan. Selalu berakhir dengan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur memrefleksikan flashback kembali tentang masalah kehidupan kita masing-masing, pasti kata inilah yang kita akan sampaikan ketika kita mau mengucapkan doa kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau telah baik, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi keluarga, bagi saya. Saya bersyukur karena hari ini saya boleh menyapa saudara dan saudariku yang terkasih di dalam kelompok doa Love Praying Family pada malam hari ini. Hari ini juga saya ingin bersyukur bersama dengan kita semua ketika membaca masmur ini. Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa dia yang menjadikan kita, dia pula yang telah memilih kita menjadi umat. Masyukur yang kedua adalah kita dipilih untuk menjadi bagian dalam bagi dirinya. Maka pertanyaannya, apa arti ibadah sebenarnya untuk kita kalau kita sudah dipilih? Kalau kita sudah dijadikan menjadi miliknya. Seperti kita memiliki sesuatu, maka kita akan merawat sesuatu itu. Kita ketika saudara dan saudariku dipercayakan oleh Tuhan, memiliki putra dan putri, pasti akan merawatnya dengan penuh cinta kasih. Demikian juga Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan yang sudah menerima kita menjadi umatnya. Tuhan tidak pernah lepas pandangannya atas kita setiap hari. Bahkan setiap detik pun Tuhan tahu apa yang kita rasakan saat ini. Next, Pak Husnan. Kita langsung ke slide selanjutnya untuk melihat apa itu sebenarnya ibadah. Ibadah sendiri dalam teks kitab suci. Ini saya ambil dari bahasa yang paling tua, artinya bahasa yang sudah ada dalam kitab pertama, yaitu kitab kejadian bab 2 ayat 15, kata ibadah ini sudah digunakan. Yaitu dalam kata afodah. Kalau kita lihat dalam kejadian bab 2 ayat 15, digunakan le afdah dengan kata kerja afad. Jadi afodah itu dari kata kerjanya afad, yang artinya bekerja. Jadi ibadah yang pertama itu adalah sebuah kerja. Dalam kejadian bab 2 ayat 15 dikatakan demikian. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perintah Tuhan kepada manusia di Eden untuk memelihara dan mengusahakan. Mengusahakan itu digunakan kata le afdah, yaitu bekerja, mengolah, membudidayakan. Jadi ibadah juga sebuah kultivasi. Atau pengembangan. Menumbuhkan. Jadi ibadah bukan hanya datang, lalu kita mengucapkan doa, lalu selesai menunggu hasil. Tetapi adalah ada sebuah usaha, ada sebuah kerja. Bukan hanya kerja untuk membaca teks doa, atau kerja untuk memberikan waktu, untuk berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Tetapi dibalik itu ada usaha yang harus dibuat agar yang didoakan itu boleh sungguh terwujud di dalam hidup kita. Apa yang kita minta diusahakan sejalan dengan kehendak Allah. Itu usaha. Itu digunakan kata afad atau le afdah, artinya bekerja. Menarik sekali kalau kita lihat bahwa satu kata ini, yang nanti memiliki bentuk lain yaitu obadah, diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi ibadah, ibadah yang kita kenal selama ini. Seperti yang saya gunakan dalam judul ibadah itu dengan suka cita berasal dari kata yang sama yaitu obadah. Tiga pengalaman ini memberikan makna yang kaya sekali untuk mengerti kata ini. Kalau kita jelaskan dalam 30 menit memang agak susah untuk mengerti tentang ibadah ini. Tapi saya akan mencoba untuk mempersingkat dengan menjelaskan hal-hal penting. Yang kedua adalah sebuah pelayanan. Jadi bukan hanya bekerja, tetapi sebuah pelayanan dibait suci. Digunakan kata ofadah ini secara khusus untuk pelayanan. Para pelayan, yaitu mereka yang menyelenggarakan kebaktian. Mereka yang menyanyikan puji-pujian masmur dalam ibadah. Mereka yang membaca teks, taurat ketika mereka beribadah. Pekerjaan itu dinamakan ofadah. Yaitu dalam bentuk pelayanan suci. Lalu selain pelayanan suci, juga pelayanan kepada sesama. Sesama manusia. Jadi orang yang melayani. Misalnya dengan gerakan cinta kasih, menolong orang yang sakit, atau seperti kita lihat dalam bacaan kitab suci itu, dalam Injil, orang Samaria yang baik hati. Pekerjaan yang dilakukan itu adalah ofadah. Maka pelayanan itu bagian dari ibadah. Tidak bisa terlepas antara pelayanan dan doa. Atau kebaktian. Kebaktian tanpa doa, itu seperti orang farisi dan seperti ahli taurat yang ketika melewati jalan itu, melihat orang yang dirampok dan terluka hanya lewat saja. Tidak bisa memberikan makna ibadah yang sebenarnya. Karena dia lihat jamnya sekarang adalah jam untuk sembahyang di baik suci. Sedangkan orang Samaria melihat orang yang sakit, melihat orang yang membutuhkan pertolongan, dia berhenti. Dia tidak menuju ke baik suci, tapi dia berhenti. Dan dia menolong merawat sampai selesai, baru dia pergi. Terkadang menjadi dilema bagi kita antara ibadah dan karya kasih. Atau karitas. Atau pekerjaan cinta kasih. Tidak baik juga kalau orang mengatasnamakan ibadah tanpa melakukan perbuatan cinta kasih. Atau perbuatan kasih kepada sesama. Juga tidak bisa kita hanya melakukan perbuatan kasih kepada sesama tanpa dibekali, tanpa didasari oleh ibadah. Yaitu relasi bersama dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat tentang makna ibadah selanjutnya. Lalu selain pelayanan, ibadah juga diartikan sebagai ibadah tadi, obadah tadi. Yaitu yang dimaksudkan adalah sebuah kebaktian yang sejati. Itu dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Jadi 6-6, gampang diingat itu ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Kalau kita lihat di Timotius itu. Jadi ibadah itu adalah ada ibadah yang sejati, ada ibadah yang tadi, yang tidak sejati. Ibadah yang sejati selalu berkaitan dengan pemberian diri secara utuh di dalam ibadah itu. Tadi saya ceritakan dalam pengantar bahwa saya prihatin kenapa saya mengambil tema ini, karena saya merasa prihatin ketika mengalami atau menyaksikan, bukan mengawasi ya, maka sebagai imam saya lalu ikut misa, hadir di dalam gereja, merayakan ikarisi, tapi mengawasi. Tapi saya ingin mengobservasi, melihat bagaimana tata cara ibadah yang dilakukan itu. Jadi bahwa ibadah yang benar itu akan memberikan keuntungan yang besar. Itu dalam 1 Timotius ayat 6. Bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Rasa cukup ini bisa-biasa disebut sebagai kesalahan. Jadi ketika orang memiliki kesalahan yang benar, tadi tidak melupakan pelayanan, lalu bekerja, menolong, dan melakukan hal-hal yang positif di dalam hidupnya, ada transformasi diri, ada keseimbangan antara doa dan juga perbuatannya yang baik, maka akan memberi keuntungan yang besar di dalam hidupnya. Apa itu keuntungan yang besar? Menurut Timotius 6 ayat 6 ini, 1 Timotius ini. Keuntungan yang besar itu adalah, yang pertama adalah relasi sukacita bersama dengan Allah. Itu keuntungan yang tak tergantikan. Kita bisa bersukacita dengan banyak hal. Kita bisa memiliki banyak hal, kita bisa bekerja sekuat tenaga untuk menghasilkan banyak hal, tetapi yang banyak hal itu belum tentu menghasilkan yang namanya sukacita yang besar. Keuntungan besar. Sukacita yang besar itu, yang tak tergantikan oleh barang-barang di dunia ini, adalah seperti harta yang Yesus katakan, harta yang berharga yang dipendam. Lalu orang menemukannya, dan rela menjual segalanya, demi membeli tanah itu, supaya memiliki harta yang berharga tadi. Dan Tuhan sekali lagi mengatakan di dalam nas yang lain, bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka ketika relasi dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang menjadi harta di dalam diri kita, dan sungguh-sungguh kita rasakan, bukan kita pikirkan dengan ideologi, dengan ide-ide kita, dengan harapan kita. Sekali lagi, banyak orang, dalam tanda putih, tersesat karena menciptakan Allah, menciptakan Tuhan dengan proyeksi, dengan pemikiran, dan keinginannya sendiri. Banyak orang zaman sekarang memiliki Allah modelnya sendiri. Yesus modelnya sendiri, Bapak modelnya sendiri, Roh Kudus modelnya sendiri, tidak mau mengikuti seperti apa yang diwahyukan oleh Allah. Tadi dalam Masmur jelas sekali, Allah itu setia. Dan kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak setia, hidup kita tidak setia, maka kita sebenarnya tidak mengenal Allah. Dan sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Sebab Tuhan itu disembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung ini, di tempat ini, di Yerusalem, dan di mana-mana. Tapi Allah disembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya, orang harus menemukan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus. Ketika orang memiliki kebaktian yang benar, relasi yang benar di dalam ibadahnya, ibadah ini secara general, secara umum, sangat luas, bisa dimengerti dalam misalnya doa. Bukan hanya ekaristi. Kita tidak bisa mendefinisikan ibadah hanya dengan ekaristi. Tetapi doa pribadi kita itu sebuah ibadah. Kebaktian. Sebuah pelayanan. Sebuah pekerjaan. Dan bahkan ekspresi cinta kasih. Ketika kita mendoakan seperti kelompok doa ini, love praying family ini, setiap malam dengan tekun mendoakan. Itu adalah sebuah ibadah. Sebuah pelayanan. Sebuah kerja. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita diminta untuk mengerti terlebih dahulu akar atau arti yang mendalam tentang apa itu ibadah. Supaya seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa banyak orang datang untuk beribadah, tetapi tidak mengerti apa yang dia lakukan. Kepentingan apa saya datang ke sini. Mungkin rutinitas, kewajiban, mungkin merasa malu, mungkin karena tidak ada pekerjaan lain untuk dibuat, maka saya buat beribadah. Artinya menjadi hal sekunder. Banyak orang datang untuk mengikuti perayaan ekaristi tanpa persiapan. Padahal ekaristi adalah puncak dari ekspresi iman kita. Sumber dan puncak dari hidup iman kita adalah ekaristi. Tetapi sering saya temukan di gereja-gereja, sebelum misal. Kebetulan saya libur, jadi saya mengikuti ekaristi, tidak mengenakan pakaian biara, sehingga saya dengan bebas bisa duduk di tengah-tengah umat, dan saya mulai melihat banyak hal. Orang sebenarnya tidak mengerti apa yang dia lakukan di dalam perayaan ekaristi. Sebelum ekaristi ada yang bercerita, ada yang ribut di kiri dan di kanan, tidak ada disposisi batin bahwa sekarang adalah misal. Ada yang datang kemudian ketika sudah mulai injil dibaca, baru datang. Dan ketika menerima tubuh Kristus, merasa seperti biasa-biasa saja. Artinya hal ini tidak akan memberikan efek di dalam ibadah itu. Karena ibadah itu tidak memberikan sesuatu makna di dalam dirinya. Saya tidak mau menghakimi, mungkin datang terlambat karena ada urusan yang lebih penting, misalnya menolong, misalnya ada kejadian apa di rumah, orang sakit, dan lain sebagainya, itu urusan dari orang tersebut. Tetapi yang mau saya katakan bahwa di dalam perayaan apapun juga, mau ekaristi, mau doa kelompok, mau doa pribadi, harus ada disposisi batin yang jelas. Saat ini saya mau buat apa? Kalau tidak, tidak akan memberikan keuntungan yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam suratnya tadi. Ibadah itu, kesalahan itu, jika disertai dengan rasa yang cukup atau kesalahan yang benar, akan memberikan keuntungan yang besar. Beribadah tadi juga disebut sebagai pelayanan. Pelayanilah Tuhan. Bahkan dalam arti tertentu, dalam teks tadi dikatakan bahwa sebagai memberkati. Pertanyaannya aneh. Bagaimana kita bisa memberkati Tuhan? Tuhan yang memberkati manusia. Tapi bagaimana kita bisa memberkati Tuhan? Ilustrasinya secara sederhana demikian. Ketika kita memberikan kado, misalnya seorang ayah atau ibu memberikan kado kepada anak-anaknya yang sedang berulang tahun, lalu si penerima itu mengucapkan terima kasih. Maka di sana ucapan terima kasih menjadi berkat bagi orang yang memberikan tadi. Jadi terima kasih. Artinya ketika kita memberi, kita menerima kembali kasih itu. Kenapa kita diajarkan terima kasih. Padahal kita yang memberi. Tetapi kita menyebutkan terima kasih. Ketika ucapan itu terima kasih muncul, itu memberikan bahwa kita diberkati oleh karena kita memberi. Kita menerima kasih itu. Demikian juga misalnya di zaman modern ini, sekarang kan tidak perlu repot-repot, kita berbelanja. Ada COD-COD itu. Seperti itulah ketika kita membeli sesuatu dan kita menerima, orang memberikan uang dan kita memberikan itu, itu saling memberkati dalam tanda kutip. Artinya ketika kita memberi, kita menerima. Demikian juga Allah. Allah yang memberkati manusia, menciptakan manusia. Alam akan merasa dalam tanda kutip, diberkati dengan ucapan syukur, dengan terima kasih dari kita. Kita ingat orang kusta, ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, yang kembali hanya satu. Itu orang yang beribadah dengan benar, atau orang yang sungguh-sungguh memberkati, menerima berkat Tuhan, dan memberkati Tuhan. Jadi kata memberkati itu juga bisa dalam arti tersebut seperti memuji Tuhan. Itu salah satu bagian dari ibadah. Kita menerima keselamatan dari Tuhan, dan kita memberkati Tuhan ketika kita menyerahkan diri kita kepadanya, kepada Tuhan. Yang sembilan tadi, dalam tanda kutip, tidak tahu berterima kasih. Tidak mendapatkan berkat yang sesungguhnya, sebab dia tidak kembali untuk memberikan kasihnya kepada Tuhan, dirinya kepada Tuhan. Mengapa manusia beribadah? Alasan utama manusia beribadah tadi adalah syukur. Ucapan syukur. Oleh karena Tuhan memberikan kasih kepada kita, maka kesadaran pertama yang harus dibangun di dalam diri kita adalah syukur. Orang yang tahu mensyukuri hidupnya, orang yang bisa beribadah dengan benar. Selama dalam hidup kita belum tahu bersyukur, sekecil apapun. Kita tidak akan mampu beribadah dengan benar. Artinya, kita tidak akan mampu menghidupi ibadah itu secara benar. Tidak ada pembaharuan dan perubahan dalam diri kita. Maka ucapan syukur ini menjadi hal yang esensial, yang utama. Coba kita lihat doa Bapak kami yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama adalah syukur, memuji. Dalam tanda kutip tadi, memberkati Allah, memuliakan Allah. Kenapa? Karena dia yang memberikan berkat kehidupan. Barulah ada permohonan dan lain sebagainya. Dan inilah yang sering hilang di dalam diri kita. Rasa syukur ketika kita berdoa. Kadang orang mendefinisikan doa itu dengan meminta. Orang mendefinisikan doa itu, mempersempit doa itu hanya ketika membutuhkan atau doa itu sebagai sarana untuk menghibur diri bahkan. Karena tidak ada orang yang mungkin bisa diajak bicara, maka dia berbicara dengan Tuhan, meluapkan isi hatinya dengan Tuhan di dalam doa itu. Tanpa mengetahui Tuhan yang mana sebenarnya. Saya sedang mengatakan apa dalam diri saya. Apa yang terjadi dalam hati saya. Kadang ini hanya menjadi doa kita menjadi ekspresi dalam hati. Tetapi tidak ada rasa syukur atas kasih Tuhan di dalam diri kita. Kehilangan rasa syukur itu menyebabkan kita tidak mampu berdoa dengan benar. Maka doa kita akan cenderung egois. Doa-doa yang egois, doa-doa yang menginginkan atau memusatkan keinginan diri saya untuk dipenuhi. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, menyerahkan sesuai dengan ganda Allah. Bahkan di Getsemani kita ingat, saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus di Getsemani, di dalam doanya. Biarlah piala ini berlalu. Piala itu penderitaan. Yesus mengatakan, Bapak, biarlah penderitaan ini berlalu. Sebagai manusia ada kecenderungan itu untuk menghindari penderitaan. Tetapi Yesus mengatakan di akhir doanya, bukan karena kehendakku, tetapi kehendakmu terjadilah. Artinya bahwa penderitaan ini bukan berlalu itu artinya dihilangkan oleh Tuhan. Beberapa pendapat dalam agama lain mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan itu, dihilangkan, diserupakan, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa piala ini berlalu, artinya biarlah piala ini melewati hidupku. Penderitaan ini aku alami, tetapi bukan karena aku yang menghendaki penderitaan itu, tetapi kehendakmu terjadilah. Maria juga demikian. Ketika dikatakan kamu akan menjadi ibu Tuhan dan lain sebagainya, melahirkan Raja Islam dan sebagainya, Maria tidak memusatkan pada dirinya. Terus aku, ibu Tuhan nanti dapat apa? Upahnya apa? Lalu bagaimana nanti kerajaan dan lain sebagainya? Tidak berbicara demikian. Tetapi Maria mengatakan, kehendakmu terjadilah. Bahkan aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, sabdanmu. Maria merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka ketika rasa syukur tadi hilang di dalam doa-doa kita, di dalam perasaan syukur itu muncul dari kedalaman hati, maka doa-doa kita akan cenderung menjadi egois. Doa-doa kita, ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang kosong, karena hanya menjadi pengungkapan afirmasi diri. Bukan berbicara kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mau mengekspresikan diri sendiri. Seperti orang farisi yang berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak membunuh. Aku bukan seorang ini, bukan ini, bukan itu. Bukan seperti pemungut cukai itu. Berbeda dengan pemungut cukai. Di dalam kerendahannya, di dalam kesadarannya, karena dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan masih mengizinkan saya untuk sembahyang di tempat ini. Sehingga dia tidak berani menatap ke langit dengan kesombongan. Maaf, tetapi dia berusaha untuk merendahkan diri dan menyesali dosa-dosanya. Next, Pak Kusnett. Manusia beribadah pertama-tama itu sebagai penghormatan dan ekspresi ketaatan pada Tuhan. Seperti kita menghormati orang tua kita, sehingga dengan ekspresi ketaatan, demikian juga manusia. Di dalam ibadahnya itu menghormati Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidupnya, dalam ekspresi atau dalam bentuk cara hidup yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada tuntunan Tuhan tentunya. Jadi taat kepada Tuhan, artinya taat pada tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya beriman. Saya katolik yang taat, tetapi saya tidak pernah melaksanakan ajaran Tuhan. Saya mengatakan saya katolik taat. Saya beriman. Saya mengikuti LPF setiap malam. Tetapi selama masih ada dendam di dalam hatimu, selama kamu belum bisa mengampuni masa lalu dan hidupmu, selama kamu masih belum bisa berdamai dengan sesamamu, maka kamu belum beribadah. Kamu tidak taat pada Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kalian saling mengasihi. Dalam kasih itu ada pengampunan. Tuhan dalam doa Bapak kami pada bagian akhir mengatakan bahwa barang siapa tidak mengampuni, maka Bapak juga tidak akan mengampuni dosanya. Itu penghormatan dalam bentuk ketaatan. Lalu yang kedua adalah kita mencari makna dan tujuan hidup. Di dalam ibadah kita, kalau kita lakukan dengan benar, maka kita akan menemukan makna di dalam hidup kita dan tujuan dari hidup kita. Kita akan menemukan diri kita sendiri. Singkatnya demikian. Sebab di dalam doa itu kita akan mengalami yang namanya kesadaran siapakah diri saya di hadapan Tuhan. Untuk apa saya ada di tempat ini? Mengapa Tuhan menarik saya ada di sini? Banyak orang menemukan tujuan hidupnya ketika hidupnya menjadi lebih religius. Artinya ketika dia sungguh-sungguh mau serius dengan hidup kerohanianya, orang akan menemukan makna di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengabekkan kesehatan rohaninya, kesehatan spiritualnya, maka hidupnya menjadi hampa. Maka tidak heran, banyak orang yang menjadi sukses, penemu-penemu terkenal, hidupnya berakhir menjadi malang di dalam hidupnya. Para penemu itu. Menjadi sebuah penyesalan. Bahkan orang yang mengatakan telah membunuh Tuhan dengan pikirannya, si Nietzsche dengan pengaruh yang besar untuk sekularisme, ateisme, dan lain sebagainya, berakhir pada penyesalan di akhir hidupnya. Dia menjadi gila. Berbeda dengan Santa Teresa Lisiuk yang pada zaman yang sama dengan Nietzsche. Ketika dia mencari pemahaman hidupnya di dalam ibadahnya, di dalam biara karmel kontemplatif, di Lisiuk, maka dia menemukan sukacita, kebahagiaan, dan menemukan tujuan hidupnya yang sejati. Dia mengatakan bahwa tujuan hidupku adalah aku menjadi cinta di dalam jantung gereja. Itu yang ditemukan oleh Teresia, kanak-kanak Yesus. Sehingga di dalam kematiannya pun dia meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Bahkan dia berjanji, aku akan menjadi bosan, dan tidak akan senang dengan surgaku tanpa melakukan kebaikan di dunia. Jadi dia mau turun ke dunia kalau di surga dia tidak bisa melakukan satu hal baik di dunia. Itu adalah pencarian tujuan makna hidup dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus. Lalu yang berikutnya adalah memperkuat hubungan dengan Tuhan. Kita hanya bisa berbicara dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Maka ibadah itu juga sebuah relasi. Kita bisa bayangkan, saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita merayakan Ekaristi, ketika kita berdoa bersama, pikiran kita tidak fokus, hati kita tidak fokus, tidak terarah. Itu seperti ketika kita berbicara dengan orang yang kita kasihi sambil main HP. Sambil memikirkan hal-hal yang lain, tidak konsentrasi. bagaimana perasaan orang yang mengetahui akan hal itu. Demikian juga Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kita, lalu pikiran dan hati kita di tempat lain, bagaimana perasaan Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh, masuk di dalam jaringan, bisa dikatakan begitu, koneksi bersama dengan Tuhan ketika kita berdoa, kita menyatu hati dan pikiran kita di dalam doa-doa kita, terpusat pada Tuhan, maka hubungan kita akan semakin erat. Seperti relasi yang kita jalin dengan orang yang baru pertama kita kenal dan kemudian setelah kita akrab karena selalu mengontak, selalu bekerja sama, seperti yang saudara dan saudariku alami di dalam LPF ini, karena setiap hari berjumpa, lalu mungkin ada sharing di dalam chat atau WA, masing-masing atau WA grup, saling menguatkan. Di sana menjadi relasinya menjadi semakin kuat. Demikian juga dengan Tuhan. Ibadah kita yang berkualitas menjadi relasi kita dengan Tuhan yang berkualitas. Lalu efeknya apa? Memberikan kesejukan dan kedamaian dalam jiwa. Kita tidak cepat terumbang-ambing, bahkan kita tidak cepat terganggu. Ciri-ciri yang terganggu itu apa? Takut, cemas, berprasangka buruk, lalu mengalami misalnya sakit-sakit, sakit kepala, misalnya karena takut tadi. Lalu mulai tensi naik, dan lain sebagainya. Hidupnya selalu dicemaskan oleh hal-hal kecil. Kalau tidak ini bagaimana ya Tuhan. Kalau tidak itu bagaimana ya Tuhan. Tuhan ini Tuhan. Selalu cemas hidupnya. Tidak ada kedamaian. Meskipun Tuhan mengatakan, jangan takut. Aku menyertaikan. Itu kata-kata Tuhan di akhir injil. Jangan takut-takut menyertaikan. Sampai akhir zaman. Tetapi sering kita gelisah, kita takut, dan lain sebagainya. Yaitu ekspresi manusiawi. Tetapi kalau berlebihan, itu menjadi pertanyaan tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kalau seluruh kita memiliki relasi yang kuat, yang akrab dengan Tuhan, maka tidak ada ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Takut dan cemas itu normal. Tetapi kalau sudah berlebihan, itu menjadi tidak normal. Karena berarti kita tidak memiliki kekuatan, pegangan kepercayaan di dalam diri kita. Lalu ketika manusia beribadah, itu karena sebuah kebutuhan spiritual. Ada kerinduan dari dalam batinnya. Maka ibadah tanpa kerinduan di dalam hati, berarti ibadah itu adalah sebuah ibadah yang kosong, seperti saya katakan tadi. Tidak akan pernah menghasilkan perubahan hidup. Ingat bahwa diri kita yang dibentuk oleh kekuatan intelektual, kekuatan emosional, bahkan kekuatan psikologi di jiwa kita, diikat oleh satu kekuatan yang bisa menyetabilkan atau menyeimbangkan kekuatan-kekuatan itu, yaitu adalah kekuatan kecerdasan spiritual. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik, maka dia bisa menyeimbangkan antara intelekt, emosi, bahkan psikologinya, karakternya, kemampuan-kemampuannya menjadi orang yang efektif, menjadi orang yang hidupnya integral, yang baik, tidak terpecah. Hidup yang terpecah itu sering menjadi pelintang atau sering menjadi tidak utuh. Dia ingin ini, tetapi buat yang lain. Dia buat yang lain, tetapi menginginkan ini. Sehingga yang terjadi hanyalah penyesalan demi penyesalan. Next Pak Husnan. Menarik sekali kalau kita melihat hubungan antara Tuhan dan ibadah manusia. Sebenarnya Tuhan butuh tidak ibadah kita. Tuhan tentunya tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali. Karena Tuhan itu sempurna. Sebaliknya manusia yang membutuhkan Tuhan. Maka ibadah itu adalah sebuah jembatan sebenarnya. Antara dimensi. Kita ingat ketika kisah dari orang kaya yang menerita di api, di api ngeraka, lalu Lazarus yang di pangkuan Abram dikatakan bahwa ada jurang yang memisahkannya. Jurang yang tak terlampui. Yang dari atas tidak bisa ke bawah, yang dari bawah tidak bisa menuju ke surga. Jurang itu bisa dijembatani di dalam dunia. Ketika sudah di dalam kehidupan kekal, itu sudah keputusan final. Tetapi di dalam dunia, jurang itu masih bisa dijembatani. Yaitu melalui ibadah. Ibadah merupakan jembatan antara dimensi manusia dan dimensi spiritual. Yang melibatkan interaksi hati. Tadi saya katakan. Yang pertama itu hatinya dulu. Bukan pikirannya. Santa Teresia Villa mengatakan bahwa doa itu bukan perkara pikiran yang banyak. Pikiran yang cerdas, merangkai kata-kata yang hebat. Tetapi perkara banyak mencintai. Karena mencintai itu adalah perkara batin, perkara hati. Lalu kemudian baru pikiran. Dan berefek pada tindakan. Ketika kita beribadah dengan benar. Ketika ibadah kita tertuju kepada Allah. Maka kehendak kita adalah memenuhi kehendak Allah. Kerinduan kita adalah melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hati kita. Di dalam diri kita. Artinya kita mengwujudkan kodrat kita. Kita mengwujudkan panggilan kita di dunia. Sehingga pikiran kita tidak lagi berpikir tentang diri kita. Tentang hal-hal yang lain di luar. Tetapi pikiran kita akan tertuju atau terarah bagaimana saya bisa melaksanakan itu. Dan kemudian mewujudkannya dalam tindakan nyata. Jadi ini adalah kerja tiga fakultas atau tiga kekuatan di dalam diri kita. Tiga kemampuan. Yaitu hati, kehendak, pikiran, intelek. Dengan memorinya. Dengan pengalamannya. Lalu dengan tindakannya. Tubuhnya, tenaganya. Dan ibadah yang benar adalah ibadah dengan mempersembahkan seluruh tiga fakultas ini. Atau tiga elemen yang membentuk dalam diri manusia itu. Kehendaknya, pikirannya, dan tenaganya atau dirinya sendiri. Next Pak Husnan. Spiritualitas manusia. Merupakan cara mengekspresikan dimensi spiritual manusia. Jadi spiritualitas manusia di dalam ibadah itu merupakan bagian dari ekspresi dalam diri manusia. Ingat manusia itu bukan hanya tubuhnya saja. Atau dagingnya saja. Manusia bukan hanya otaknya saja. Atau pikirannya saja. Terkadang kita mendefinisikan manusia hanya mungkin ya elemen-elemen eksternal yang membentuk. Dianggap manusia karena selevel, karena memiliki kecerdasan, kelompok kecerdasan yang sama misalnya. Profesi yang sama. Itu baru dianggap dalam tanda putih manusia. Apakah orang yang tidak memiliki kecerdasan yang sama bukan manusia? Maka spiritualitas itu mengekspresikan dimensi lain di dalam diri kita yang membentuk kodrat yang sejati manusia. Yaitu citra Allah. Spiritualitas itu membentuk di dalam diri manusia bahwa kita adalah gambaran dari Allah. Kita berasal dari Allah. Dalam kitab kejadian bab 2, bab 1, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Masmur 8 misalnya, sama juga. Hampir setara dengan Allah. Maka kodrat inilah yang harus kita wujudkan. Kalau saya diciptakan secitra dengan Allah, maka apa yang dilakukan oleh Allah sudah selayaknya saya lakukan di dalam diri saya. Kalau Allah itu kasih setianya itu kekal, kebaikannya itu kekal, maka saya berusaha setiap hari membentuk di dalam dimensi spiritualitas saya, spirit atau dorongan cara hidup, roh hidup yang baik. Misalnya memikirkan hal-hal yang baik, memilih hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Jadi kebaikan itu harus menjadi norma di dalam diri saya masing-masing. Norma moral, norma etika. Dan keputusan-keputusan saya itu harus menghidupkan atau membuat orang lain juga menjadi baik. Bukan malah sebaliknya, menghancurkan orang lain. Lalu, ibadah itu juga merupakan kebutuhan akan pengabdian manusia. Karena rasa terima kasih, makanya saya katakan tadi, kalau kehilangan rasa syukur, maka orang tidak bisa memberikan dirinya. Saudara dan saudariku yang terkasih pasti pernah merasakan hal ini ketika saudara dan saudariku sungguh berdoa, maka ada dorongan dari dalam untuk melayani. Mulai memberikan diri untuk pelayanan. Mulai dari dalam gereja misalnya, menjadi lektor, lektris, menjadi prodiakon, menjadi ketua lingkungan, dan lain sebagainya. Itu hanya bisa muncul ketika orang memiliki kebutuhan di dalam dirinya untuk mengekspresikan relasinya dengan Allah. Syukurnya kepada Allah itu. Pelayanan seperti ini. Misalnya, tadi Ibu Regina mengirim WA ke saya, siapa saja yang bertugas pada malam hari ini. Itu adalah sebuah pelayanan. Mana ada orang di luar yang mau, yang tanpa memiliki ekspresi atau kebutuhan spiritual untuk pengabdian itu, mau melayani setiap hari di dalam kelompok yang demikian. Jarang kita bisa ketemu langsung, hanya ketemu secara virtual, tetapi roh yang mendorong tadi, membuat orang berani keluar dari dirinya. Dari kenyamanan, menyediakan waktu, dari jam sekian sampai sekian, setiap malam setia untuk berdoa, untuk melayani. Lalu yang berikutnya adalah penguatan spiritual dan moral. Jadi efeknya tadi, ketika spiritualitas kita baik, maka tindakan kita juga baik. Tetapi ketika spiritualitas kita, jiwa kita, kerohanian kita sakit, maka tindakan moral kita juga sakit. Kita menjadi tidak bermoral bahkan. Banyak orang-orang yang dalam tanda kutip, melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral, karena dimensi spiritualitas dalam hidupnya itu tidak ada, atau jiwanya sedang sakit. Dan yang berikutnya, di dalam ibadah itu kita memperoleh atau menerima penghiburan dan dukungan, kekuatan dari Tuhan, dan juga kekuatan dari komunitas. Karena setiap kita beribadah, kita tidak pernah beribadah sendiri, saudara dan saudariku yang terkasih. Ibadahmu selalu menyatukan, karena Tuhan menghendaki demikian. Ketika Israel dipilih, dipilih menjadi bangsa, menjadi komunitas. Komunitas umat Allah. Kahal, yang sekarang disebut eklesia atau gereja itu. Yaitu umat yang bersatu di bawah gunung sinai yang beribadah. Eklesia, gereja juga adalah umat yang bersatu di dalam ibadah. Maka ketika kita tidak di dalam ibadah, tidak bisa kita disebut gereja. Gereja adalah persekutuan umat yang beribadah. Maka ibadahmu itu adalah dukungan sebenarnya untuk yang lain. Menjadi teman seperjalanan di dalam penderitaan. Bagi mereka yang terluka. Menjadi teman bagi mereka yang diasingkan. Meskipun secara fisik kita tidak bisa hadir. Tetapi dalam spiritual, dalam roh, kita hadir melalui doa-doa kita. Itu yang menguatkan. Maka selalu memberikan penghiburan dan dukungan ibadah kita itu. Ibadah kita tidak pernah menjadi egois. Ibadah kita selalu keluar dari dalam diri kita. Untuk orang lain. Kita bisa berdoa untuk diri kita. Tetapi di dalam ibadah bersama selalu memberikan efek kepada orang lain. Lalu juga ibadah itu berefek pada komunitas persaudaraan. Membentuk sebuah komunitas. Love praying family misalnya. Ada kata familinya. Memang tempatnya orang berdoa, maka membentuk menjadi keluarga. Dan keluarga ini pasti memberikan cinta kasih di dalamnya. Dan cinta kasihlah itu yang menyembuhkan. Karena di mana ada cinta kasih. Di situ Tuhan hadir. Dan cinta kasih Allah, roh ini, yang akan membawa kesembuhan, penyembuhan bagi dunia. Bahkan bagi yang sakit. Banyak kok pengalaman dari kelompok ini yang ketika didoakan setiap malam. Mengalami kesembuhan. Mengalami sukacita di dalam hidup. Bisa menerima situasi yang sulit di dalam hidupnya. Tidak mati imannya. Itu adalah komunitas persaudaraan. Yang artinya, baik suka maupun duka, kita selalu berada bersama-sama. Itu adalah persaudaraan. Lalu yang berikutnya adalah ada transformasi diri. Ini harus digarisbawahi hal yang paling penting. Bahwa di dalam ibadah kita, yang bisa kita lihat secara jelas efeknya adalah perubahan dalam diri. Setiap orang yang beribadah dengan benar, pasti ditemukan dirinya itu menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang semakin lebih baik setiap hari. Dan menjadi lebih aneh ketika orang rajin beribadah, tetapi pribadinya menjadi semakin buruk. Perbuatannya, kata-katanya itu menjadi hal yang harus dipertanyakan. Karena efek dari ibadah yang benar adalah ada transformasi diri. Artinya, dari yang tidak baik menjadi yang baik. Seperti para rasul, ketika dia sungguh-sungguh beribadah, mereka beribadah sebagai komunitas Kristen, ada perubahan yang luar biasa di dalam diri mereka. Petrus yang tadinya bertindak lebih dahulu baru berpikir kemudian, dalam perjalanan waktu, dia mulai belajar. Sebagai pemimpin, maka dia harus berkonsultasi kepada roh kudus. Harus mengikuti bimbingan roh kudus, tidak bisa terbawa emosi. Paulus misalnya menjadi seorang penganiaya jemaat, menjadi pewarta injil yang ulung, rasul bagi bangsa-bangsa. Itu ada transformasi. Ibadah itu artinya mengubah diri kita. Efek. Ini yang terakhir adalah efeknya apa ibadah ini? Ketika kita melakukan ibadah, bukan hanya ritual keagamaan, tapi ibadah, efeknya apa? Tadi kita katakan ada kedamaian dan ketenangan jiwa. Itu yang pertama pasti. Orang menemukan kedamaian di dalam ibadahnya. Kalau sungguh-sungguh beribadah. Lalu ada penyegaran di dalam diri, penyembuhan luka, ada energi positif. Bahkan penyembuhan luka batin, kekecewaan, dan lain sebagainya, depresi, itu bisa disembuhkan, relasi misalnya, bisa disembuhkan dengan energi positif yang kita terima di dalam ibadah yang benar. Karena di dalam ibadah itu kita menerima Tuhan sendiri. Kekuatan Tuhan, roh Tuhan yang menghidupkan. Firman Tuhan yang adalah roh dan kebenaran, itu akan memberikan, menyucikan diri kita, dan juga menjadi radiasi untuk bisa menyembuhkan luka-luka, bahkan keretakan-keretakan dalam relasi. Dalam keterpecahan diri tadi karena kekecewaan, trauma, masalah, dan lain sebagainya. Ada energi positif yang kembali, seperti lem yang merekatkan kembali kepingan-kepingan jiwa kita yang hancur, misalnya. Lalu ada pengembangan nilai-nilai moral. Kita akan bertumbuh di dalam kedewasaan moral. Kita tidak menjadi seperti anak-anak lagi. Kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan sebagai orang Kristen, orang Katolik. Lalu di sana juga ada pengembangan spiritual di dalam hidupnya. Kalau kita baca tentang puri batinya Santa Teresa, yang pernah diajarkan juga, dibatikan di dalam Lovrain Family ini, ada tahapan-tahapan kedewasaan spiritual. di mana orang semakin berkembang spiritnya, rohnya, kedewasanya, maka orang semakin tahu bagaimana menempatkan dirinya. Orang semakin tahu bagaimana menjalankan hidupnya. Orang semakin jelas langkahnya menuju ke surga. Itu adalah pengembangan spiritual. Lalu juga ada tadi dukungan komunitas di dalam ibadah kita, memiliki efek, kita akan menerima dukungan. Dan yang lebih penting lagi, seperti yang saya katakan di awal, kita menemukan identitas dan tujuan hidupmu, hidup kita masing-masingnya. Kita akan menemukan tujuan hidup kita, kalau sungguh-sungguh kita mau mengembangkan hidup kerohanian kita, hidup spiritualitas kita. Jangan dipikir orang yang sudah dewasa usianya, memiliki tujuan hidup yang jelas. Jangan dipikir orang yang mungkin belajar lebih banyak, seperti saya mungkin teologi, belajar tentang spiritualitas, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang keagamaan, memiliki atau sudah mengerti tujuan atau identitas dirinya. Terkadang semuanya itu hanya sebuah wacana, sebuah pengetahuan. Belum sampai menjadi sebuah keperibadian, atau sebuah cita-cita di dalam dirinya. Paling kurang menjadi arah dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang mengikuti kursus ini dan itu, haus akan pengetahuan tentang agama, bahkan mempelajari banyak dokumen dari gereja, acaran-acaran gereja, belum mengerti tujuan hidupnya sebenarnya mau seperti apa. Bahkan ibadahnya saja menjadi ibadah yang tanda putih ibadah yang palsu. Kenapa? Karena mau menampilkan diri seperti orang farisi. Orang farisi orang yang pintar, mengetahui selupeluk semua aturan taurat. Tetapi ibadahnya dicelah oleh Yesus, karena belum menjadi identitas. Dia tidak tahu tujuannya untuk apa sebenarnya. Saya menghidupi semua pengetahuan itu. Karena pengetahuan itu hanya menjadi sebuah wacana tadi. Menjadi ilmu pengetahuan, menjadi pemahaman, tetapi tidak mau melakukan. Itu yang menjadikan kita tidak maju dalam hidup rohani. Next, Pak Husna. Untuk itu kita diajak untuk merenungkan Roma 12 ayat 1. Mungkin nanti bisa dibaca perlahan-lahan di dalam doa pribadi masing-masing tentang ibadah yang sejati itu seperti apa. Ini menjadi kata kunci dari refleksi kita. Selain Masmur 100 ayat 1-5, juga Roma 12 ayat 1 itu menjadi kata-kata kunci untuk refleksi kita. Untuk memahami, untuk mengevaluasi, bahkan untuk bisa menjadi acuan di dalam kemajuan hidup rohani kita. Terus peristiwa melalui ibadah. Dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Yaitu melalui apa? Melalui semuanya tadi yang sudah kita sharingkan bersama di dalam renungan pada malam hari ini. Sehingga ketika ibadah yang sejati ini kita lakukan, ketika kita mempersembahkan tubuh kita, tubuh artinya diri kita, bukan hanya SARS-nya saja, tapi menggunakan Soma, artinya semua tubuh dan jiwa kita, kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, karena tubuh tanpa jiwa pasti menjadi seperti mati. Tubuh tanpa jiwa itu kita bisa sebut sebagai mayat, tidak bergerak, tidak ada kehidupan. Tapi Tuhan menghendaki bahwa mempersembahkan tubuh yang hidup, artinya tubuh dan jiwa kita, yang dikuduskan oleh apa? Oleh ibadah tadi. Oleh tindakan kita, karya, cinta kasih kita, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak saya, atau kehendak saudara dan saudariku masing-masing, tetapi persembahkan dirimu sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Sehingga ibadahmu itu menjadi ibadah saya yang sejati, dan menghadirkan sukacita di dalam dirimu. Dan sukacitamu itu tidak akan pernah diambil daripadamu. Seperti sukacita Maria ketika dia mendengarkan, duduk dan mendengarkan Yesus. Tidak akan pernah diambil dari kita. Dan itu adalah harta terbesar di dalam hidupmu. Demikian, saudara dan saudariku yang terkasih, ibadah yang sejati, selalu membawa sukacita di dalam hidup kita, selalu membawa kedamaian, ketenangan, dan juga selalu memberikan energi positif, bahkan yang menyembuhkan. Dan kita pun diajak hari ini untuk sungguh-sungguh memulai. Hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, untuk beribadah dalam sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Karena kita menemukan sukacita itu di dalam ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Kemuliaan telah Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, dan panjang segala hal. Terima kasih. Saya kembalikan.